Pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa yang cawe-cawe nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pulang nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, suara-orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah maka itu yuk saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, suara-sara kita gagak, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, suara-sara oleh Jokowi dan kroni-kroni. Sudara, jadi perjuangan mahasiswa sekarang gak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajah. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, suara. Sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi kapres sudah bagus, menang silahkan. Nah tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, suara. Ya kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa apa jadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana bisa dipilih oleh MPR, suara. Wakil presidennya, suara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir. Mumpung belum dilantik, suara. Apa perlu gelar pemilu ilang? Enggak usah pelar pres ulang. Enggak, enggak perlu, suara. Prabowo silahkan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Ahibai l-kiram usikum jami'a wa nafsi bi taqwa Allah wa bi ta'atihi wa bi ta'atihi wa bi ta'ati rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal-muktaqin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam maghirs rutin malam kamis di masjid yami'al-islah. Dan alhamdulillah guru-guru kita Habib Idrus Al-Habsi, Ustaz Al-Hajj Haris Ubaidillah. Begitu juga Ustaz Kembar Adi Al-Wi, Hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matalallahu bituri hayatihim wa nafa'ana bi'udumihim. Amin. Ya Rabbal. Amin. Pada kesempatan ini, Sudara, saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang kita sama saksikan saat ini. Pertama ada yang bertanya, apa sih hukum demo? Ini kan lagi Rabi. Ya. 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 Nah ini hukumnya apa? Jawab jangan. Jawab. Kapan? Makan. Kemis depan. Kalau demo udah selesai. Saya sudah pernah bahas di tablik-tablik di tablik-tablik, di majlis-majlis, Sudara, bahwa demo itu tidak lain dan tidak bukan adalah aksi unjuk rasa. Aksi untuk menyampaikan pendapat. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri kita, demo itu dirindungi undang-undang. Jadi tidak boleh ada pihak penyampaian pendapat. Jadi tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi siapapun yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Bahkan dalam undang-undang penyampaian pendapat disebutkan, kalau ada orang yang dengan sengaja menghalangi orang yang ingin melakukan aksi, itu bisa dipidana. Bisa dituntut dan bisa dipinjara, ya kawan. Nah artinya kalau dari segi perundang-undangan tidak ada masalah, bebas. Orang mau demo, mau aksi, silakan ya kawan. Jadi kita juga jangan alerhi dengan sudara-sudara kita yang sedang aksi ya kawan. Itu yang pertama. Saya pikir kalau soal ini dulu kita pernah bahas berkali-kali, karena dulu kita juga sering demo dan sering diprotes orang. Orang tanya, dalilnya apa? Nah paling tidak dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW yang pernah dulu saya sampaikan, bagaimana sekelompok sahabat pernah saling bergandeng tangan di kota Mekah. Kemudian mereka sudara bertahlil mengucapkan, la ilaha Allah berjalan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami muslim. Mau apa? Bahwa kami masuk Islam, mau apa? Jadi dia mau tunjukkan kepada orang-orang kafir di kota Mekah. Itu juga demo. Karena mereka mendapatkan selama ini banyak orang Islam diintimidasi, di teror, disiksa, ya ikhwan. Nah sehingga ada sekelompok sahabat yang memang pemberani seperti Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya. Sudara, mereka bergandeng tangan, mereka tunjukkan Islam mereka secara terang-terangan. Di depan mata orang-orang kafir. Nah jadi ini juga salah satu bentuk aksi, tunjuk rasa. Dia tunjukkan diri. Bahkan sebelum itu, para sahabat pernah bermusyawarah. Atau lebih tepatnya berbincang-bincang lah. Tanpa kehadiran Nabi. Jadi diantara sahabat ini, sudara ada yang punya inisiatif. Pengen sekali-sekali begitu, Kita nih datang ke tengah-tengah orang kafir di depan Kaabah. Kalau mereka lagi kumpul, kita baca Al-Quran yang keras. Biar mereka semua dengar. Isi kandungan Al-Quran. Nah kira-kira siapa yang berani melakukan itu? Tau-tau ada satu sahabat yang angkat tangannya siap melakukan itu. Yaitu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ini pelayan kita punya Nabi. Hadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud ini yang suka bawa tungkatnya Nabi. Bawa sendalnya Nabi. Kalau Nabi masuk kemana sendal dibuka. Dia yang pegang sudara. Nah Abdullah ibn Mas'ud ini fisiknya kecil. Badannya kecil, kurus. Ya kalau untuk beklai-beklai gak meyakinkan sudara. Tapi berani luar biasa. Terus para sahabat begitu lihat Abdullah ibn Mas'ud. Mereka ngatakan jangan, jangan kamu. Karena badannya kecil ya ikhwan. Jangan, jangan kamu yang lain aja. Udah gitu Abdullah ibn Mas'ud ini dianggap juga bukan dari suku yang kuat. Ya kuat. Sehingga kuatir nanti gak ada yang melindungi. Tapi tetap Abdullah ibn Mas'ud mengajukan dia yang membaca. Singkat cerita. Akhirnya di hari yang sudah ditentukan Abdullah ibn Mas'ud jalan menuju Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak orang-orang kafir kuris. Pemuka-pemukanya pada hadir. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Wah ini pemuka-pemuka semua. Nah kemudian Abdullah ibn Mas'ud di hadapan mereka. Sambil mengelingi Ka'bah. Membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman al-lamal Quran. Baca satu ayat. Baca sambil dia kencengin suaranya. Ini orang-orang kafir kaget. Apa yang dibaca orang ini? Mereka dengarkan semua. Ternyata dibaca ayat Al-Quran. Salah satu dari mereka mengatakan. Oh ini yang diajarkan oleh Muhammad ini. Ini yang diajarkan oleh Muhammad ini. Ini sihir ini. Bahaya ini. Digebugilah Abdullah ibn Mas'ud. Dikroyok, dikerubutin, digebuk, dianiaya. Sampai lebam-lebam. Sudara, bahkan sampai pingsan. Jadi sekujur tubuh udah luka semua. Nah singkat cerita. Setelah dikeroyok sedemikian rupa. Akhirnya mereka tinggalkan. Itu Abdullah ibn Mas'ud. Sudara dalam keadaan pingsan. Kemudian diangkatlah pada para sahabat yang lain. Dibawa. Sudara diamankan. Diobati. Begitu sudah siuman. Sadar. Sebagian sahabat bilang apa? Ya Abdullah, ya Abdullah Mas'ud. Kami bilang apa? Jangan kamu. Ini resikonya. Ngadang lindungi dan jaga kamu. Tapi apa jawab Allah? Abdullah ibn Mas'ud. Wallahi. Kalau kalian kehendaki, besok aku lakukan lagi. Masya Allah. Saya gak mau cerita panjang-panjang. Saya cuma mau ngambil inti sarinya. Itu namanya demo, ya Ehwa. Dia mendemokan. Dia menunjukkan kehadapan orang kafir. Ini ayat Al-Quran. Kalian mau apa? Ini aku mau baca. Menunjukkan keimanan. Kalian mau apa? Walaupun dia seorang diri. Dalam undang-undang kita juga kan kalau demo gak mesti rame-rame. Sendiri pun. Dirindungi. Silahkan. Sampaikan pendapat. Nah, jadi artinya memang di zaman Nabi namanya bukan demo. Namanya bukan muzoharoh, ya Ehwa. Nah, tapi paling tidak di situ idhar suur. Dia tunjukkan dia punya perasaannya. Dia tunjukkan dia punya sikapnya di hadapan orang-orang kafir. Walaupun dengan resiko dianiaya. Nah, kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan, ya Ehwan. Itu semua adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat. Bentuk-bentuk menunjukkan sikap. Bentuk-bentuk, saudara, menunjukkan perasaan. Nah, jadi jangan bilang, oh demo tuh gak ada dalilnya. Haram itu demo. Gak nyunah itu demo. Saudara. Bahkan ada yang bilang, ah demo tuh gak manfaat. Siapa bilang, saudara. Kita sering sekali merasakan manfaat demo. Saudara. Ya, bukti yang paling deket kemarin aja. Kutusan MK mau dibatalin. Begitu demo, gak jadi. Kalau gak demo, jadi dibatalin, saudara. Jadi itu, tuh barang udah jadi. Tapi begitu demo, gak jadi. Dia batalin. Jadi kita sudah sering, jangan kita nafilah demo gak ada manfaatnya. Siapa bilang? Sering kali kita rasakan manfaat demo. Sesuatu yang tadinya menghimpit rakyat, begitu demo, gak jadi. Sesuatu yang tadinya akan menyusahkan rakyat, begitu demo, gak jadi. Sering tidak? Sering. Jadi jangan bilang gak manfaat. Jangan. Jadi para mahasiswa kita, masyarakat, guru yang pada demo, menyampaikan pendapatnya saudara, Mereka dibenarkan secara syariat dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita dewasa sedikit lah kalau kita menikmati hal-hal seperti itu. Soal kita gak mau demo, tuh soal lain. Oh, saya gak suka kalau demo. Ya, gak apa-apa gak suka, saudara. Kan gak dipaksa. Ayam halal. Apa kita dipaksa? Makan ayam. Enggak, kita disiden ayam, gak doyan. Jangan makan. Nah, tapi jangan langsung mengharamkan ayam. Oh, ini ayam haram nih. Saya gak suka. Ini gak suka kalau diharap. Nah, jangan. Demu, boleh, saudara. Jadi jangan bilang, Demu, Fit'ah, sirik, Tidak nunah, Ya'ekwat. Gak betul. Kalau kita mau gali-gali, Ternyata di zaman Nabi juga ada. Hanya namanya bukan demo. Tapi bentuknya kan ada. Menunjukkan sikap, Menyampaikan pendapat. Alhamdulillah. Nah, kemudian, Pertanyaannya sekarang, Lalu bagaimana kalau demo itu ada orasi, Protes, Kritik. Nah, saya pikir siapapun tahu, Sudara, Yang namanya protes dan kritik, Sah-sah saja. Untuk disampaikan oleh siapapun, Apalagi pada saat demo, Sudara. Nah, sekarang kita lihat saja. Sudara, firman Allah dalam surat An-Nisa, Ayat surat 48. Nah, dulu pernah saya bawakan, Pada saat saya disidang. Waktu sidang, ya, kawan. Waktu saya ditahan, Degelar pengadilan di sidang, Sudara. Jadi, ada jaksa, Menyelak kita, Ini, Habib kan, Guru agama. Jadi, pakai bahasanya, Jangan kasarlah kepada pemerintah. Begitu, ya, ya, kawan. Karena memang bahasa saya, Keras saat disidang. Sudara. Nah, kita jawab dengan surat An-Nisa, Ayat 148. Nah, catat itu. Surat An-Nisa, Ayat 148. Wallahu subhanahu wa ta'ala kan, La yuhibballahu al-jahra bisu'i minal qawli, Ilah menzulim. Wa kanallahu sami'an alimah. Sadaqallahu al-azim. Luar biasa ini ayatnya. Apa Allah nyatakan disini? La yuhibballahu al-jahra bisu'i minal qawli, Orang yang mengucapkan kata-kata buruk secara terang-terang. Allah nggak suka. Kata-kata yang kasar, keras, buruk, sudara. Allah nggak suka. Artinya, jangan diucapkan itu. Tapi selanjutnya Allah katakan apa? Elah kecuali, Manzulimah, Orang yang dizalimi. Berarti ada pengecualian nggak? Ada, sudara. Nggak boleh kita berucap kasar. Iya, memang nggak boleh. Allah larang. Dan Allah tidak suka. La yuhibballahu al-jahra bisu'i minal qawli. Betul. Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan buruk. Apalagi diucapkan secara terbuka, terang-terangan. Allah nggak suka. Tapi jangan berhenti disitu baca ayatnya. Terusin. Ilah menzulim. Kecuali orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi, Sudara boleh dia mengucapkan kata yang kasar kepada orang yang menzaliminya. Dia dizalimi. Dia dianiai. Terus dia katain itu orang. Sesuka hatinya dia katain, Sudara. Bukan kalimat-kalimat yang buruk. Boleh. Dia dizalimi. Nah, sekarang kembali kepada demo-demo tadi. Itu mereka-mereka yang berucap kasar kepada... Ucap kata kasar kepada pejabat. Karena apa ya? Karena pejabatnya zolim. Kalau pejabatnya zolim, Baik itu eksekutif, Yudikatif, Legislatif. Kalau mereka membuat kebijakan-kebijakan yang menzalimi rakyat, Berarti rakyat medzlum. Berarti rakyat orang-orang yang dizalimi. Lalu kalau rakyat yang dizalimi protes, Boleh tidak? Kritik, boleh tidak? Ngatain, boleh. Ini pejabat brengsek, Pejabat bejak, Bikin susah rakyat. Boleh. Kenapa tidak ya? Gara-gara jelas gak? Paham gak? Ya, tapi... Jangan kelewat batas. Jangan juga... Kita berucap kata kasar, Tapi yang gak ada maknanya. Sampai kalimat-kalimat kotor yang keluar. Itu gak boleh juga, Sudara. Jadi ada, ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Dan jangan juga yang kita ucapkan berupa fitnah. Jangan. Jadi, kezoliman itu memang fakta adanya, Sudara. Nah, silahkan kita protes, kritik. Jangan sesuatu kita tuduh zolim, Ternyata hop. Ternyata kita hanya menelan berita-berita palsu. Oh, katanya pemerintah begini, katanya begini. Ternyata enggak. Nah, terus kita maki-maki karena itu. Gak boleh. Sudara, gak boleh. Berarti kita yang salah paham. Nah, makanya itu sebelum kita menyampaikan pendapat kita, Sebelum kita memprotes sesuatu, Sudara, tabayun dulu. Tabayun, betul gak nih berita? Betul gak nih pemerintah punya putusan begini? Betul gak arahnya begini? Betul gak nih uang rakyat dikorupsi? Betul gak tuh ada korupsi? Nah, kalau memang sudah ada indikasi-indikasi yang kuat, Bukti-bukti yang gak terbantahkan. Apalagi pemerintahnya main-main. Atau pilih-pilih, Sudara. Kalau rakyat kecil, terlibat narkoba, langsung tangkap penjara 12 tahun. Nah, giliran anak pejabat, Kena narkoba, Singap. Tau-tau udah ada di luar. Narkoba tuh hukumannya bukan ringan, Sudara. Saya waktu di penjara kemarin, Ditaruh di blok narkoba, Sudara. Nah, di blok narkoba itu ada 100 orang lebih, Semua tuh terlibat narkoba. Dan hukumnya berat-berat, Sudara. Berat-berat. Paling ringan saat itu yang saya dapatkan cuma 5 tahun. Rata-rata di atas 10 tahun. Sudara. Bahkan kadang-kadang di antara mereka, Ada juga cuma korban. Artinya korban, dia dititipi sesuatu, Dia nggak tahu isinya apa. Tahu-tahu begitu digerbek, dia yang kena. Begitu dilihat barang buktinya banyak, Dia kena. 15 tahun di penjara. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang barang buktinya ada di tangan dia. Makanya anda-anda nih, khususnya anak muda, Hati-hati, terima titipan. Kalau orang kita nggak kena. Bahkan dari yang kita kenal pun, Juga kita mesti hati-hati. Kalau kita tahu, Wah ini orang brengsek nih. Ini orang suka mabuk. Ini orang suka narkoba. Tahu-tahu nitip sesuatu. Kita tunggu dulu, jangan main terima. Nanti begitu dia titip, Tahu-tahu pas ada penggerbegan, Dia yang nyilang, Kita yang digerbek. Kita kena. Tahu-tahu kena penjara 15 tahun. Dan itu saya dapatkan, Yahuwan. Anak-anak muda. Pada saat saya ditahan di Mabes Polri, Anak-anak muda. Ya betul. Ada sebagian ngaku, Ya Habib, saya salah. Memang saya ikut mengedarkan. Saya salah, saya memang kurir. Saya salah, memang saya menggunakan. Tapi ada juga yang gak salah. Cuman waktu dipereksa, Ya digebugin. Mesti ngaku. Itu kan jadi masalah. Nah orang kalau udah digebugin, Sudara digebugin, Disiksa, Disetrum, Jempol ditindi dengan kaki, Ujung meja, Sudara. Yang gak berbuat juga terpasang. Gak kuat orang ditahan. Gak boleh. Karena pemeriksaan semacam itu, Gak boleh. Saya waktu di Mabes Polri, Di pengajian-pengajian begini ini, Di Mabes Polri, Saya ngajar, Sudara. Semua polisi juga yang jaga, Disitu dengar. Saya sampaikan, Saya ternyekan, Gak boleh. Kalian siksa orang, Sudara, Yang diduga. Nah, Men paksa, Men siksa, Sudara, Haram. Gak boleh, Kita berbuat golim begitu, Gak boleh ya. Makanya ini kepada anak-anak muda, Saya ingatkan, Kalau ada yang nitip barang apapun, Nitip di rumah kita, Nitip di mobil kita, Sudara. Bahkan yang sekarang kesian ini, Tukang-tukang Gojek, Sudara. Ada mereka kirim, Apa namanya, Kirim barang sekarang, Memanfaatkan Gojek. Kan Gojek gak tahu isinya apanya. Tapi ala kulihal, Kalau Gojek masih bisa, Menghindar, Pesanannya kan biasa ada di, Ada di HP itu. Bang, Kirim ya, Kemari ya. Ini begini ya, Dia bisa tunjukkan, Saya cuma nganter pak. Nah, Ini yang ngirim siapa? Ini nomor teleponnya pak, Dia yang ngirim pak. Saya disuruh kirim kemari. Kalau Gojek, Gampang menghindar. Ada, Ada buktilah, Di HPnya Sudara. Tapi kalau yang bukan Gojek, Sudara, Hanya karena pertemanan, Eh, Nitip sebentar ya. Toto digalan, Toto digerepek. Emang orang yang lagi mau nitip tadi, Lagi diikuti Sudara. Sama tim, Buru sergaknya polisi Sudara. Tahu-tahu dikasih seseorang. Begitu digerepek, Yang kena, Yang dipenjara, Yang dihukum, Adalah yang megang barang bukti tersebut. Jadi sekali lagi, Tolong hidup di zaman sekarang, Kita harus lebih banyak hati. Nah, Baiklah, Kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, Sudara. Karenanya, Kalau pemerintah gak mau didimu, Bikin undang-undang yang bagus. Bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat gak mau didimu, Ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah, Kalau ada presiden gak mau didimu, Ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR gak mau didimu, Sudara, Ya bikin undang-undang yang manfaat. Yang gak bertentangan dengan agama, Yang manfaat buat rakyat, Sudara. Nah, Kalau gak mau didimu, Sudara, Jangan menyalahgunakan kekuasaan, Sudara. Nah, Jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, Undang-undang seenaknya diubah. Orang lain gak boleh, Tapi kalau anaknya boleh. Oh, Ada undang yang larang, Undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya, Sudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah, Maka itu, Sudara, Pejabat-pejabat brengsek seperti ini, Wajib memang didimu. Kalau saya katakan, Harus didimu. Gak boleh dibiarkan. Sudara, Harus didimu, Harus ditentang, Harus dilawat. Dan jangan lupa, Nabi mengatakan bahwa, Afdolul Jihad, Kalimat Tuhakin, Amamah Sultan, Sebaik-baiknya Jihad, Adalah kalimat hak, Yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zolim. Pemimpin yang jahat. Jadi, Sekali lagi, Saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya, Sudara. Demo-demo yang dilakukan oleh, Mahasiswa, Oleh buru, Oleh masyarakat, Oleh rakyat, Dalam rangka untuk melawan kejaliman, Dan menegakkan keadilan. Karena, Kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada, Amar ma'ruf, Nahimun kahimu. Cuman yang saya ingatkan, Jangan kebablasan. Dan hati-hati, Jangan sampai ditunggangi, Sudara. Ada-ada yang suka nunggangi gerakan. Gerakan mahasiswanya bagus, Gerakan buruhnya bagus, Gerakan rakyatnya bagus. Tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, Sudara. Ya, Katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK. Kan ada politik, Partai politik, Sudara, Yang ikut mengompori, Karena kalau itu gak jadi dibatalkan. Partai politik tadi diuntungkan. Nah, Begitu gak jadi dibatalkan, Begitu mahasiswa berhasil dengan demonya, Sudara, Ya, Dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngingker, Kalau ini gak jadi dibatalkan, Saya bisa mengusung. Sudara calon saya, Itu aja tujuannya. Nah, Ini yang kita mengisi waspada. Kadang-kadang partai politik begini, Sudara, Sok jadi pahlawan. Pura-pura bela mahasiswa, Pura-pura bela rakyat. Kadang-kadang ikut turun, Sudara, Ikut reak soal keadilan. Dirinya sendiri gak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, Hati-hati, Sudara, Hati-hati. Tapi kalau demo-demo, Buruh, Mahasiswa, Rakyat, Kita lihat aja, Untuk suarakan itu keadilan, Kebenaran, Sudara, Dukung. Dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia, Untuk mendukung, Sudara. Karena memang, Sudara, Di kondisi politik kita di negeri ini, Yang sudah partai semua diborong, Untuk mendukung rezim. Partai gak bisa diharapkan lagi, Untuk membela rakyat. Maka rakyat, Harus membela dirinya sendiri, Sudara. Nah, Kalau gara-gara demo, Ada macet. Jalan kita terganggu. Ya maklumin, Sudara, Enggak tiap hari kok. Setahun sekali, Sebulan sekali, Enggak, Enggak apa-apa, Sudara, Maklumin aja, Bahkan kita doain. Mudah-mudahan, Demo mereka berhasil, Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, Mudah-mudahan mereka diselamatkan, Mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkep, Disiksa, Sudara, Oleh oknum-oknum aparat yang berjahat, Doain. Kalau kita udah gak demo, Jangan jumpain. Udah gak demo, Jangan maki-maki yang demo. Jangan. Udah gak demo, Doain. Enggak mau doain minimal. Iya. Minimal, Diam, Sudara. Nah mudah-mudahan, Kalau sudah sedemikian rupa, Jadi kita tahu, Bahwa, Gerakan-gerakan demo yang terjadi saat ini, Kita dukung, Tapi, Kita mesti wasuada. Jangan sampai ditunggangi, Sudara, Oleh kepentingan politik sesaat. Saat na'udhu billah, Menjari, Karena begitu, Wah ada partai, Sekarang nih, Wah tampil, Kritik pemerintah, Bikara keadilan, Bikara, Udah semuanya lah dia bicara, Dia habisi pemerintah, Padahal, Presiden yang dikritiknya, Kemarin dia yang dukung, Dia yang piara, 10 tahun, Sudara, Dia yang bela, Abis-abisan, Dia ikut menikmati, Sudara, Tapi begitu di ujung, Merasa gak bisa dimanfaatkan lagi, Tampil, Tengah masyarakat, Jadi pahlawan, Jangan ketipu yang begini, Sudara, Jangan, Jangan ketipu, Sudara, Orang Indonesia nih, Gampang, Gampang ngelupain, Catatan-catatan buruk, Dimana saat mereka punya kekuasaan, Mereka lupa, Merakit kekil, Begitu kan, Makanya hati-hati, Sudara, Hati-hati, Jadi kalau mau ikut, Ikut, Yang murni, Mahasiswa, Buru, Rakyat, Yang murni, Tapi kalau udah ada kepentingan politisi-politisi, Hati-hati, Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib gak turun, Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya, Gampang, Dulu gue turun, Gue gak turun, Sampai capek, Sampai kita di penjara, Sampai laskar kita dibunuh, Sudara, Lu pada diem aja, Sekarang lu baru pada teriak, Gue nonton dulu dah, Masya Allah, Tapi bukan berarti saya gak dukung, Enggak, Sudara, Kalau gerakan mahasiswa, Buru, Tani, Insya Allah, Semuanya murni, Cuman yang teriak-teriak nyariin saya, Bukan yang begitu, Yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, Yang kemarin apa namanya, Menghina-hina kita, Yang kemarin ikut muswin kita, Pada nyariin, Habib berisik mana? Habib berisik, Tumben lu nyari, Insya Allah, Kacau tidak? Nah, Dipikir kita ini anak baru gede, Yang begitu dikari, Langsung nongol, Tunggu dulu, Kan kita bilang, Setan-mesetan lagi berantem, Nonton, Nonton dulu, Tenang-tenang dulu, Santai, Gak usah itu buru-buru, Insya Allah, Ada waktunya, Insya, Yang penting, Posisi kita, Semua, Sudara, Saya, Anda, Semua, Jama'ah, Maghili Staklim dimanapun juga, Umat Islam dimanapun Anda berada, Posisikan kita sebagai, Muslim, Yang beramar ma'ruf nahi munkar, Itu aja, Maksudnya apa? Kita gak peduli, Besok presidennya siapa? Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar, Kita gak peduli, Besok gubernurnya siapa? Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar, Kita gak peduli, Besok siapa menang, Siapa kalah, Yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar, Bukan berarti, Kalau yang besok menang yang kita pilih, Yang menang yang kita suka, Terus kalau dia maksiat, Terus kita diam, Oh enggak ya, Enggak, Kita boleh dukung siapa saja, Kita dukung, Tapi begitu dia jadi, Sudara, Tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar, Karena memang posisi habaib ulama, Mestinya begitu, Amar ma'ruf nahi munkar, Jadi habaib dan ulama itu, Bukan oposisi, Bukan, Beda, Amar ma'ruf nahi munkar, Dengan oposisi beda, Kalau oposisi itu, Memposisikan diri, Berhadapan dengan pemerintah, Menjadi pihak pengkritik, Sudara, Menjadi pihak penyeimbang, Sudara, Nah biasanya, Dalam seni politik, Sudara, Yang namanya oposisi itu, Sering membabi buta, Sudara, Untuk mengkritik lawan politiknya, Oh lawan politiknya pemerintah, Jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, Mereka kritik, Apa saja yang dibuat oleh pemerintah, Semua mereka anggap jelek, Itu oposisi, Seringnya begitu, Kalau ulama, Enggak boleh begitu, Sudara, Enggak boleh, Sudara, Kita kepada pemerintah, Selama, Putusannya, Bagus, Tidak bertentangan dengan syariat Islam, Tidak merugikan rakyat, Tidak membahayakan negara, Sudara, Maka, Wajib, Kita dukung, Wajib, Kita terima, Oh iya, Ini putusan bagus, Baik dari segi agama, Bangsa, Negara, Semuanya baik, Dukung, Jangan ragu-ragu untuk memujinya, Walaupun kita gak suka kepada pemerintah, Sudara, Puji, Yang berhak dipuji, Puji, Sudara, Walaupun datangnya dari orang kafir, Sekalipun, Kalau dia benar, Dia mengambil keputusan yang bagus, Sudara, Jadi kita lihat substansinya, Sudara, Kira-kira jelas tidak, Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, Merugikan rakyat, Membahayakan negara, Wajib kita tentang, Wajib kita tolak, Dan wajib kita berusaha, Bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan, Atau direvisi, Atau diganti, Wajib, Gak boleh dibiarkan, Nah itu namanya sikap amar ma'ruf, Nahim ungar, Kira-kira jelas tidak, Jadi bukan oposisi, Bukan, Jangan bilang, Habib Rizik oposisi, Enak aja, Gua partai gak punya, Anggota dewan bukan, Pejabat bukan, Dari mana oposisi, Sudara, Terus kalau ada yang nanya lagi, Habib, Tapi sekarang banyak yang minta, Presiden turun nih, Saya ditanya, Setuju apa enggak, Jawab saya, Lu baru bangun tidur loh, Dia enggak tahu apa, Dari mulai di Mekah, Sudara, Saya sudah teriak-teriak, Dari mulai di Mekah nih, Di Mekah nih, Silahkan buka lagi, Saya sudah teriak, Kalau negara pengen selamat, Makzulkan Jokowi, Bubarkan PDIP, Dari dulu saya teriak, Bukan sekarang nih, Bukan dulu, 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 Kira-kira jelas gak, Enggak saya mau tanya, Yang hadir sini dulu, Waktu di Mekah, Ada gak rekaman begitu, Ada gak, Beredar gak, Yaudah dari dulu, Tahun berapa itu, 2017, Sekarang, 2024, Eh sekarang, Baru pada teriak, Lengserin Jokowi, Lu baru bangun tidur, Kira-kira jelas gak, Tapi gak apa-apa, Lebih baik terlambat, Daripada tidak sama sekali, Ya udah tinggal 2 bulan lagi, Beres, Baru di Lengserin, Aduh, Kacau dah, Udah gitu, Pakai nyala, Habib Rinsip, Gak turun nih, Payah, Yee, Udah puyeng, Udah puyeng, Padahal saya dukung, Beb, Dukung gak Lengserin, Dari dulu, Kita juga teriak, Lengserin, Sudara, Bahkan dari dulu, Saya udah bilang, Ini memang brengsek, Gak sesuai aturan, Aturannya, Bautnya ambur adun, Bekali-kali, Saya teriak, Brengsek, Brengsek, Si brengsek, Masih gak paham-paham, Kira-kira paham gak, Udah, Ustaz kembar, Ketawanya jangan penjeng-penjeng, Urusannya diciduk duluan, Jadi, Kalau sekarang gak, Saya mau ngaji dulu, Ngaji, Baca kitab, Baca kitab biar, Yang muda-muda dulu, Udah yang teriak, Sudah teriak, Udah sering, Udah banyak, Kalau ibarat makan, Udah bosan, Udah, Kira-kira jelas tidak, Paham tidak, Jadi artinya, Sudara, Ya, Sudara, Kalau ada presiden, Siapapun dia, Cawai-cawai, Membangun politik dinasti, Dia hanya ingin, Untuk membahagiakan, Keluarganya saja, Dengan mengorbankan, Daripada, Kesejahteraan rakyat, Wajib segera dilengsarkan, Saya sudah sampaikan ini, Dari tahun 2017, Ma'zulkan Jokowi, Kenapa 2017, Saya begitu semangat, Karena memang dari awal, Dia memimpin, Udah banyak bohongnya, Allah menyatakan, Dalam Al-Quran, Wailulil, Mutafifin, Sudara, Kelakak, Bagi orang-orang itu, Yang suka berjusta, Kalau dalam Al-Quran, Dikiratakan orang yang suka, Mengurangi timbangan, Sudara, Dia bohong, Dia curang, Gak boleh, Sudara, Dan Nabi juga pernah mengatakan, Mangesana, Gak ada isa minna, Barang siapa yang mencurangi kami, Membohongi kami, Menipu kami, Tidak termasuk golongan kami, Dan sejak 2017, Dari Mekah sana, Saya sudah berteriak, Sudara, Siapapun pemimpin, Yang memperoleh kemenangan, Dengan jalan curang, Tidak akan berkah, Tidak akan berkah, Sekarang kita lihat lagi, Sudara, Dia sama dia ribut, Sudara, Ekonomi, Semrawut, Sudara, Utang, Gak tanggung-tanggung, Utang, Yang resmi dari pemerintah saja, Sudah lebih dari 8 ribu triliun, Belum, Utangnya, BUMN, Yang juga 8 ribu triliun, Sudara, 8 ribu triliun, Belum lagi, Uang pensiunan, ASN, TNI, Polri, Sudara, Sudara, Itu jumlahnya, Gak kurang dari 4 triliun, Jadi beban yang ada sekarang ini, 20 triliun, Kesian Pak Prabowo, Besok baru jadi presiden, Musiun ngeberesin hutang, 20 ribu triliun, Kalau gak setrok, Udah bagus, Ya kan kesian, Orang jadi presiden, Dilantik, Bukan dikasih, Sudara program yang bagus, Dikasih apa? Beresin hutang, Jokowi yang pesta, Sudara, Piring pada kotor, Eh Prabowo yang disuruh nyuci, Ya, Kacau, 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 Orang lain yang pesta, Inti bayangin, Lagi pengantenan, Tamu seribu, Semua makan, Kotor gak berik, Terus inti nyuci sendirian, Gimana loh? Ya begitu, Saya perumpah makannya begitu, Jokowi dan kroni-kroninya, Yang pesta, Sudara, Udah piring semua kotor, Sudara, Semua peralatan pesta, Ada disitu ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, Amin, Mudah-mudahan Prabowo mampu, Amin, Sebab kalau gak mampu, Kesian, Orang bisa setrok, Sudara, Utang, 20 ribu triliun, Banyak gak, Yaitu daripada, Pembangunan yang, Mangkrak, Dimana-mana, Sudara, Namaku itu saran saya, Boleh kasih saran? Boleh kasih saran? Ditangkep gak? Nah, Saran saya, Insya Allah, Nanti tanggal 20 Oktober, Jika Bapak Prabowo Subiantro, Dilantik, Sebagai Presiden, Republik Indonesia, Saya sarankan, Program pertamanya, Dalam rangka, Untuk menyelamatkan, NKRI, Seluruh, Utang negara, Sudara, Di audit, Audit, Pereksa, Semua utang, Nah, Nanti di audit, Kelihatan, Mana utang yang betul-betul legal, Mana utang yang ilegal, Utang yang legal, Itu utang yang disepakati, Oleh pemerintah, Dan DPR, Sudara, Legal, Bayar, Sesuai perjanjian, Tapi kalau ada utang ilegal, Sudara, Yang memang DPR, Tidak pernah setujui, Atau, Tidak melalui prosedur, Yang sebenarnya, Tidak ada studinya, Sudara, Tidak memenuhi persaratan, Sudara, Atau bahkan ada satu proyek, Para ahli sudah mengatakan, Ini tidak boleh dibangun, Ini berbahaya, Ini proyek rugi, Tapi pemerintah tetap, Dia tubruk, Dia jalan, Sudara, Ini semua utang ilegal, Utang yang ilegal ini, Sudara, Tidak usah dibayar, Lalu pelakunya, Jeblosin semua ke penjara, Masukin ke penjara, Sudara, Mau siapapun, Mau Jokowi, Sudara, Mau Luhut, Mau siapapun, Kroni-kroninya, Kalau, Memang terbukti, Melakukan utang ilegal, Tangkep, Jebloskan ke penjara, Sita semua hartanya, Sudara, Jadi itu, Saya yakin, Saya yakin, Kalau itu di audit, Sudara, Utang yang tadinya, Kelihatan 20 ribu triliun, Mungkin cuman 4 ribu triliun, Sudara, Sisanya ini, Banyak dikorupsi, Banyak dipakai, Untuk pribadi, Ada urusan, Apa kita disuruh bayar utang, Yang dipakai, Buat pribadi, Ada urusan, Apa kita disuruh bayar utang, Sudara, Yang dipakai, Sudara, Untuk kepentingan, Satu kelompok, Bukan kepentingan, Bangsa dan negara, Kira-kira gilas gak? Setuju gak? Itu yang setuju, Prabowo, Wallahu alam, Tapi kalau Prabowo, Lakukan ini, Sudara, Insya Allah, Sudara, Beliau akan bisa, Memimpin dengan mudah, Dengan, Dengan sejuk, Dengan damai, Dengan tanpa, Beban yang berat, Insya, Jangan, Jangan semua utang dibayar, Tunggu dulu, Pereksa dulu dong, Ini utang siapa? Oh ini utangnya benar, Legal, Ini berdasarkan, Setuju kelayakan, Oh ini sudah setuju DPR, Ini memenuhi syarat, Kita bayar itu utang, Gak boleh kita lari dari utang, Utang, Wajib kita bayar, Dengan negara mana kita utang, Bayar, Oh ini utang gak layak, Ini utang ilegal nih, Ini gak pakai persetujuan DPR, Padahal mustinya setuju sama DPR, Oh ini gak pakai studi kelayakan, Padahal seharusnya ada studi kelayakan, Wah ini melanggar aturan, Oh ini gak pakai andal, Kalau memang itu semua melanggar, Itu nyatakan sebagai utang ilegal, Ada utang legal, Ada utang ilegal, Utang legal, Bayar, Utang ilegal, Sudara tangkap langkunya, Jebloskan ke penjara, Sita semua hartanya Sudara, Dan jangan bayar ke luar negeri, Luar negeri juga salah, Siapa suruh, Anda memberikan utang kepada pribadi orang, Keluar negeri juga tahu kok, Ada aturan di perserikatan bangsa-bangsa, Bahwa utang piutang antar dua negara, Itu harus disetujui sesuai prosedur kenegaraan, Sudara, Yang berlaku di negara tersebut, Yang berlaku di negara kita, Harus persetujuan presiden dan DPR, Sudara, Tidak ada persetujuan utang ilegal, Jangan bayar, Walaupun itu negara asing marah, Oh gak bisa, Gak bisa, Anda memberikan kepada pribadi, Bukan kepada negara, Silahkan tagi sendiri, Itu Jokowi, Amatroninya bisa gempor, Gempor tuh, Masuk penjara jurusannya, Amin, 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 Ini bukan demo nih, Doa, Doa gara-gara jelas gak, Paham gak, Yaudah saya kasih saran gratis tuh, Buat Pak Prabowo, Biasanya kan konsultan bayar, Konsultan bayar gak, Bayar gak, Gak pakai bayar, Gratis sudah, Jadi bagaimana caranya, Pak Prabowo begitu dilantik, Kalau mau didukung oleh rakyat, Didukung habaib, Didukung ulama, Dan agar anda, Tidak banyak beban, Untuk mengatur, Pembangunan negara Indonesia, Kedepan, Saya sarankan langkah pertamanya, Audit, Semua utang, Pemerintah maupun swasta, Yahuat, Semua diaudit, Nah tolong dipilah, Mana utang yang legal, Resmi, Dan mana utang yang, Ilegal, Tidak resmi, Utang yang legal, Bayar, Komunikasikan, Dengan negara yang bersangkutan, Minta keringanan, Minta dibebaskan, Dari bunga, Sudara, Lakukan, Moritarium ulang, Sudara, Nah supaya kita mudah, Untuk membayarnya, Ada pun utang-utang, Yang ilegal, Yang tidak memenuhi persyaratan, Atau nubruk, Aturan, Sudara, Jangan dibayar, Itu urusan pribadi, Yang bersangkutan, Lalu apa, Panggil yang pelakunya, Sudara, Pereksa di KPK, Seret ke pengadilan, Miskin kan dia, Sita semua asetnya, Jebloskan ke penjara, Siapapun dia, Walaupun itu mantan presiden, Mantan menteri, Gak peduli, Dia berani, Coba-coba membuat, Utang yang ilegal, Tangkep, Jebloskan ke penjara, Ya, Rakyat dukung, Gak usah khawatir, Rakyat dukung, Sudara, Saya tahu, Kalau Prabowo melakukan itu, Sudara, Semua koruptor-koruptor, Dijebloskan ke penjara, Sudara, Setuju tidak, Dukung tidak, Takbir, Sudah cukup, Aneh lagi jadi demo, Sudara, Nah, Jadi itu yang saya mau sampaikan, Jadi itu saja, Jadi ada pertanyaan, Apa hukum demo, Boleh, Asal jangan langgar, Sari, Sariat, Jangan demonya terlanjang, Jangan, Jawa, Jangan demonya, Jukin aurot, Jangan, Jangan juga demonya, Kelewatan, Sampai bunuh diri, Bakar diri, Kan ada yang demo, Bakar diri, Sudara, Gak boleh, Gak boleh, Dalam islam gak boleh, Demo boleh, Untuk rasa boleh, Tapi tetap tidak boleh langgar, Sariat, Atau, Mengganggu, Orang yang tidak mengganggu, Ada yang nanya, Kalau mukul aparat, Bagaimana khabib, Gak boleh, Kalau dia gak mukul, Tapi kalau aparatnya, Mukulin kita, Nembakin kita, Jawab dia, Lawan, Lawan kenapa, Dalam konteks, Belak, Diri, Sudara, Belak diri, Wajib, Jangan diam, Dipukul, Pukul lagi, Ditimpuk, Timpuk lagi, Sudara, Berani gak lu, Ya kalau gak berani, Tidur dah, Sudah gak berani, Langsung ikut demo, Ulang demo, Marah-marah, Demo begini ya, Demo begini, Lu pikir demo, Makan apa, Makan rendang, Udah kira-kira jelas gak, Jelas, Namanya itu, Saya himbau ke aparat kepolisian, Perlakukanlah para pendemo, Dimana tempat, Jangan represif, Itu anak-anakmu juga, Adik-adikmu juga, Itu bangsa Indonesia, Satu negeri denganmu, Jangan, Yang demo, Disemprot gas air mata, Juga bubar, Sudara, Gak usah pakai ditembakin, Ada pakai peluru karet, Sudara, Gak boleh, Sampai ada yang mata, Nyebuta, Telinganya, Jadi rusak, Budak, Sudara, Hidungnya patah, Apa, Nah, Maka itu, Saya minta kepada aparat, Baik TN, Imo Polkori, Hadapilah para pendemo, Yaitu dengan, Dengan sikap yang baik, Sudara, Dengan persuasif, Bukan dengan langkah-langkah yang, Represif, Nah, Kalau mereka bilang, Enggak, Tapi pendemonya nih, Nimpuk duluan, Yang saya lihat rekaman, Provokator yang nimpuk, Eh, Ujung-ujungnya provokator, Dari sana juga, Enggak, Iye, Kok habib tahu, Pengalaman, Kita juga pengalaman, Demo, Betul, Kita udah baik, Udah rapi, Baca selawatan, Salatullah, Salamullah, Dari sana, Batu, Tui, Kena laskar, Marah, Laskar, Timpuk lagi, Ada provokator, Kira-kira jelas gak, Udah jangan pakai halosan, Habib ini karena, Mahasiswanya yang represif, Itu reaksi, Gara-gara inti, Represif, Betul, Jangan kenyang-kenyang betulnya, Ditangkep loh, Ini urusannya, Masjid al-Isra, Digerbok, Masya Allah, Udah dah, Jadi kalau cerita soal demo, Gak usah cerita lah, Kita udah pengalaman, Udah demo, Puluan tahun kita udah demo, Kita udah tahu, Bagaimana di jebak, Bagaimana diakalin, Dan seterusnya, Justru dengan pengalaman itu, Saya ingin berbagi, Dengan aparat keamanan, TNI maupun Polri, Yakin lah, Kalau, Para mahasiswa, Buru, Tani, Dihadapi mereka, Dengan persuasif, Dengan baik, Dengan damai, Dengan sejuk, Enggak, Gak bakal ada demo anarkis, Sudara, Kalau mereka bersuara keras, Ya gak apa-apa, Memang demo, Mesti keras ke suaranya, Kalau mereka, Korek-korek itu tembok, Yaudah besok, Kiat lagi, Kenapa sih? Kalau mereka, Merubuhin pintu, Ya besok panggil, Tukang las, Betulin, Kenapa sih, Mesti ditembak orang, Mesti dipukul, Pecah kepalanya, Patah hidungnya, Eh, Orang yang pecah kepala, Patah hidung, Rusak pendengarannya, Itu bisa cacat seumur hidup, Sudara, Itu gak, Gak sepadan, Dengan tembok yang rusak, Dengan, Apa namanya, Pager yang rubuh, Jadi manusiawi lah, Manusiawi, Ada pun para mahasiswa, Para buru, Para pertani, Rakyat semuanya, Yang berdemo, Ikhlaskan minyak, Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, Jangan mau dijadikan ala politik siapapun, Berjuang, Dengan niat yang ikhlas, Persih, Hanya untuk mencari diri Allah, Membela agama, Bangsa, Dan negara, Pokoknya semua mahasiswa, Buru, Siapapun yang berdemo, Dengan niat yang ikhlas, Untuk bela agama, Bangsa, Dan negara, Saya nomor satu paling depan, Untuk membukung, Daripada perjuangan mereka, Sudara, Takbir, Sallu ala nabi, Nah, Jadi, Ikhwan, Saya pikir, Dua pertanyaan tadi, Sudah terjawab, Sudara, Dan sikap saya, Terhadap kondisi sekarang, Juga jelas, Saya tidak pernah berubah, Dari dulu, Sampai hari ini, Sudara, Saya tetap akan melawan, Siapapun, Pejabat-pejabat, Brengsek di negeri ini, Sudara, Hanya semata-mata, Untuk, Amar, Ma'ruf, Nahi, Munkar, Mencari, Ridha, Allah Subhanahu wa ta'ala, Dan pesan saya, Secara khusus, Buat Bapak Prabu Subianto, Tidak usah panik, Dengan demo-demo yang sekarang, Karena demo-demo yang sekarang ini, Sebetulnya kan, Ditujukan, Sudara, Untuk rezim, Yang saat ini berkuasa, Yang cawe-cawe, Nabrak undang-undang, Nabrak konstitusi, Hanya untuk kepentingan keluarga, Nah mestinya, Pak Prabu ikut mendukung, Gerakan mahasiswa, Mestinya Pak Prabu ikut mendukung, Suara-suara rakyat tadi, Supaya apa, Supaya jangan sampai pulang, Nanti begitu Bapak Prabu memimpin, Sudara, Orang-orang brengsek ini, Akhirnya memaksakan diri, Ada di sekitar presiden yang baru, Itu bahaya, Nah maka itu yuk, Saya mau ajak, Seluruh bangsa Indonesia ke depan, Kalau memang nanti, Pak Prabu dilantik, Menjadi presiden, Sudara, Kita gagak, Kita lindungi, Jangan sampai, Pak Prabu ini, Ditunggangi, Sudara, Oleh Jokowi dan kroni-kroni, Sudara, Jadi perjuangan mahasiswa sekarang, Nggak main-main, Kalau mahasiswa sekarang, Menolak adanya Gibran, Sebagai wakil presiden, Wajah, Kenapa, Karena putusan MK nya, Kan direkayasa, Putusan MK nya itu kan, Cawe-cawe, Sudara, Sehingga dia boleh jadi, Wakil presiden, Nah sebetulnya, Pak Prabowo nya sendiri, Jadi kapres, Sudah bagus, Menang silahkan, Nah tapi ada, Problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, Yuk yang sama-sama, Kita beresin, Sudara, Ya kalau Gibran, Dianulir, Tidak perlu jadi wakil presiden, Kan boleh aja, Prabowo bisa, Apakah jadi presiden sendirian, Lalu nanti wakil presidennya, Bagaimana bisa, Dipilih oleh MPR, Sudara, Wakil presidennya, Sudara, Kalau bermasalah, Ya berhentikan, Anulir, Mumpung belum, Dilantik, Sudara, Apa perlu gelar, Pemilu ilang, Nggak usah, Pilih pres ulang, Nggak, Nggak perlu, Sudara, Prabowo silahkan dilantik, Nanti wakilnya bisa dipilih oleh, MPR, Sudara, Jadi nggak usah, Kita ribut-ribut, Karena kalau kita ribut-ribut begini, Nanti terjadi, Gejolak yang lebih meluas, Terjadi kegaduhan di mana-mana, Bisa terurang peristiwa 98, Bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98, Hati-hati, Jangan dipandang remeh, Ini gerakan pandang remeh, Ah nggak apa-apa, Sudara, Ah ini kan kecil, Ah ini people power nggak seberapa, Yang datang sedikit, Jangan sombong lah, Jangan, Jangan sombong, Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, Rakyat belum turun, Kalau rakyat yang turun, Kalian digulung semua, Jangan, Jangan sombong, Jangan, Jadi, Persoalan ini hadapi, Dengan cerdas, Dengan pinter, Dengan piawai, Sudara, Nah jangan orang yang udah marah, Ini kan ibarat api, Jangan disiram bensin, Makin besar Sudara, Ajak tuh mahasiswa, Mari kita duduk, Apa maunya, Nah kalau memang kemauannya wajar, Kok mereka nggak mau ada politik dinasti, Ya diakomodir aja, Memang nggak boleh, Ada dinasti tuh nggak boleh, Sudara, Dalam sistem demokrasi kita, Makanya kan sedih sekali, Ada ketua umum partai terpilih, Tahu-tahu, Menobatkan presiden, Jadi Raja Jawa, Nggak boleh Sudara, Eh Raja Jawa yang asli, Itu Sunan Hampeng Kubwono, Yang ada di Yogyakarta, Itu Raja Jawa, Orangnya Sopan Sudara, Orangnya Pinter, Sopan, Merakyat, Dekat dengan masyarakat, Keluarganya tidak sombong, Anaknya di jalanan, Tetap naik angkot, Tetap naik meka, Nggak naik jet pribadi Sudara, Itu Raja Jawa asli, Kalau yang ini si Firaun Jawa, Jawa juga. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!